Ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat Ataduru nama al-Muflis Taukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Qalu para sahabat pun berkata Al-Muflis Sufina man la dirhamalahu walama ta' Orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham atau uang walama ta' dan harta benda Maka beliau Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya orang yang bangkrut diantara umatku Man ya'ti yaumal qiyamah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulamil kuda wa dinil haq Liyadhhiruhu ala dini kullihi wa kafabillahi shahidah Ashahadu an la ilaha illallah Wa ashahadu anna muhammadin abduhu wa rasul Rabbi shirahri sadri Wa yasirri amri Wahlu lungnatam min lisani Yafquhu qawli amma ba'd Pertama-tama Dan yang paling utama Mernah kita memanjatkan rasa pujiran penyiksyukur kita Kepada Allah SWT Yang masih memberikan kesempatan Untuk hadir di tempat ini Dan untuk menyaksikan video ini Salawat bertangkaikan salam Semoga Curahan salat kita itu akan sampai kepada bagian Rasulullah SAW Baik Berbicara tentang bulan Ramadan Satu hal yang tidak asing lagi dengan bulan Ramadan Dimana umat-umat Islam itu Akan meningkatkan seluruh ibadah mereka Sebagaimana yang bisa kita lihat dari ibadah sholat Ketika di bulan-bulan lain Sholat subuh itu Didominasi oleh orang-orang yang tua saja Anak muda di masjid ketika sholat subuh itu Sekitaran satu dua atau bahkan sampai tiga orang Tapi ketika bulan Ramadan tiba Justru anak muda yang berluminasi kuantitas masjid itu Begitupun dengan sholat isya Ketika sholat isya Seringkali kita melihat Sof Ketika sholat itu hanya sekitaran satu Lua atau paling banyak itu sampai dengan tiga Akan tetapi Sudah menjadi hal yang tidak mengherankan lagi Ketika bulan puasa tiba Dan waktu sholat isya itu telah tiba Maka jumlah sofi yang ada di masjid itu Biasanya tidak akan pas sampai Beberapa jamaah harus melakukan sholat di luar masjid Nah Begitupun dengan ibadah puasa Sebuah hal yang sangat istimewa dari bulan Ramadan ini Dimana tidak ada ibadah puasa yang diwajibkan Selain pada bulan Ramadan Begitupun dengan zakat Banyak orang Di bulan Ramadan ini Yang mengeluarkan zakat Melebihi dari Sebagaimana yang mereka keluarkan Di bulan-bulan lainnya Atau bahkan di bulan lainnya Mereka tidak mengeluarkan zakat Akan tetapi Di bulan Ramadan ini Mereka mengeluarkan zakat Namun Kita tetap harus hati-hati Karena Rasulullah SAW Sudah mengingatkan kita Dimana ketika itu Rasulullah berkumpul dengan para sahabat Ketika itu Rasulullah SAW bertanya Kepada Para sahabat Ataduruna malmuflis Taukah kalian Siapakah orang yang bangkrut itu Qulu Para sahabat pun Berkata Almuflis sufina Man ladirhamalahu walamata Orang yang bangkrut diantara kami Adalah orang yang tidak memiliki dirham atau uang Walamata dan harta benda Pakola Maka beliau Rasulullah SAW bersabda Innalmuflisamin ummati Sesungguhnya Orang yang bangkrut diantara umatku Man ya'ti yaumal qiyamah Adalah orang yang datang pada hari qiyamah Bisolatin dengan pahala solatnya Wasiyamin dengan pahala puasanya Wasakatin dengan pahala zakatnya Wasakatin dengan pahala zakatnya Wasakatin dengan pahala zakatnya Wasakatin dengan pahala zakatnya Namun dia datang Akan tetapi semasa hidupnya Dia pernah mencaci si ini Si ini yang dimaksud disini Bisa berarti siapa saja Entah itu teman Entah itu orang lain yang tidak kita kenal Atau bahkan itu keluarga kita sendiri Maka Kebaikan atau pahala yang dimiliki oleh Si pelaku ini Akan diberikan kepada si korban Dan apabila Kebaikan atau pahala yang dimiliki oleh Si pelaku ini Habis Sebelum melunasi hutangnya Kepada si korban Maka Keburukan atau dosa yang dimiliki oleh si korban Akan diambil Kemudian diberikan Kepada si pelaku Kemudian Dia akan Dilembarkan Kedalam neraka Jadi sahabat Ramadan Semenjak Mendengar hadis ini Saya rasa Kita tidak perlu lagi untuk Mencaci orang lain Menuduh orang lain Atau menumpahkan darah orang lain Karena kan Hal itu dapat menyebabkan kita Menjadi orang yang bangkrut Di hari kiamat nanti Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Khuduqumman ta'ala Maha quran wa'allamah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al- shear Maha jenis Maha jenis Maha jenis Terima kasih.